9 Star Hegemon Body Arts Season 456, Konflik Akal-Akalan Kakak Longchen, kami buta sebelumnya telah menyinggung Anda. Baru sekarang kami tahu bahwa Anda adalah ahli sejati. Maafkan kami atas ketidaktahuan kami. Pakar puncak RAS Fusion bis semuanya berlutut dengan satu lutut, tangan kiri di dada. Ini adalah etiket yang diberikan RAS Fusion bis kepada orang yang paling mereka hormati. Apa yang sedang kamu lakukan? Cepat bangun! Melihat mereka berlutut, Longchen langsung merasa sedikit malu. Meskipun mereka biasanya memandang rendah dia dan bahkan memiliki permusuhan, Longchen tahu bahwa mereka khawatir, ayam lemah, seperti dia akan mempengaruhi Feng Yu. Jika Feng Yu kecil, lahir, maka RAS Fusion bis akan hancur. Mereka semua berpikir untuk RAS Fusion bis. Longchen tidak menyalahkan mereka. Lagipula, dia telah menghadapi situasi yang ribuan kali lebih buruk dari ini. Dia tidak tahu berapa banyak dari mereka yang dia temui. Selain itu, meskipun mereka biasanya bersikap dingin padanya, ketika mereka bertarung, terutama ketika dia dalam bahaya, mereka akan melakukan yang terbaik untuk melindunginya. Hanya itu saja yang membuat Longchen tidak bisa marah pada mereka. Sekarang mereka telah melihat Longchen membunuh dua ahli yang menakutkan, meskipun itu masih tipuan, itu masih cukup untuk menaklukkan mereka. Emosi RAS Fusion bis relatif sederhana. Mereka menghormati dan menyembah yang kuat. Selama Anda cukup kuat, mereka akan menghormati Anda. Kita semua bersaudara yang bertarung berdampingan, jadi tidak perlu terlalu sopan. Ayo, aku masih punya lebih banyak bola meledak ini. Mari kita masing-masing punya. Longchen menyerahkannya satu per satu. Pada saat ini, Feng Yu juga datang ke sisi Longchen. Melihat bola meledak yang diberikan Longchen kepada mereka, dia sangat penasaran. Bagaimana mungkin benda sekecil itu memiliki kekuatan yang begitu menakutkan? Ci. Feng Yu mengambil salah satu bola yang meledak dari tangan Longchen. Menyodoknya dengan jarinya, Rune di atasnya dengan cepat menyala. Persetan. Wajah Longchen menjadi hijau karena ketakutan. Dia menamparkan tangan Feng Yu, dan Feng Yu segera kehilangan cengkramannya. Bola eksplosif itu ditembakkan seperti sambaran petir, langsung menuju kerumunan di dekatnya. Ledakan. Ada ledakan keras, dan kabut berdarah memenuhi udara. Setelah angin kencang mendatangkan malapetaka, kerumunan padat di kejauhan segera terhempas, menciptakan ruang hampa. Feng Yu menutupi mulutnya dengan tangannya, matanya yang besar dipenuhi dengan keterkejutan. Para ahli Fusion Beast Clan yang baru saja mendapatkan orb pecah semuanya pucat karena ketakutan. Untungnya, dia bertindak cepat, atau suku binatang Fusion akan dimusnahkan. Yang paling tragis, mereka telah dimusnahkan oleh bangsanya sendiri. Jika bursting spere ini meledak, Fusion Beast Clan tidak akan bisa memasuki mode pertempuran. Tanpa mengaktifkan armor tempur mereka, hanya sedikit dari mereka yang akan bertahan. Feng Yu dengan canggung menjulurkan lidahnya dan merentangkan tangannya ke arah Longchen dan yang lainnya. Aku sangat menyesal. Sebelum mereka bisa menjawab, tatapan tajam yang tak terhitung jumlahnya melesat ke arah mereka dari kejauhan. Pada saat yang sama, niat membunuh dingin mengunci mereka. Klan binatang Fusion terkutuk, apakah kamu mencoba memprovokasi perlombaan darah yang perkasa? Di kejauhan, sekelompok besar orang mendekati klan binatang Fusion. Masing-masing dari mereka menggertakan giginya, sepertinya mereka hanya ingin menguliti klan binatang Fusion dan mencabut tendon mereka. Wilayah perlombaan darah berada tepat di sebelah sekte Blutnet. Mereka telah melihat pertempuran antara Blutnet Sek, Longchen, dan Feng Yu, dan tahu bahwa Fusion Beast Clan tidak bisa dianggap enteng. Jadi ketika klan binatang Fusion telah menduduki wilayah sekte Blutnet, mereka sengaja mundur, menunjukkan bahwa mereka tidak berniat menyerang. Adapun Fusion Beast Clan, mereka secara bertahap meletakkan postur pertempuran mereka dan mulai beristirahat. Itu berarti mereka tidak akan memulai perang untuk saat ini. Adapun ahli ras darah, mereka santai secara alami. Hanya dengan menurunkan sikap bertarung mereka, mereka tidak akan membuat pihak lain gugup. Karena itu, para vampir tidak gugup. Saat mereka tidak gugup, bola peledak di tangan Feng Yu memberi mereka kejutan. Karena lengah, ratusan ribu ahli ras darah diledakkan menjadi abu. Kurang dari setengahnya yang tersisa, dan kebanyakan dari mereka terluka. Itu membuat marah para ahli ras darah. Maaf, kami tidak. Feng Yu buru-buru meminta maaf, tapi dia dihentikan di tengah jalan oleh Longchen. Longchen menunjuk ke pemimpin ras darah. Anak muda, jangan terlalu sombong. Jadi bagaimana jika kami meledakkanmu? Jika Anda tidak menyukainya, mari kita bertarung. Beberapa bola yang meledak muncul di tangannya. Melihat hal ini, ahli lain dari ras Fusion Beast juga melakukan gerakan yang sama dengan melemparkan bola ledakan mereka sendiri. Namun, meski mereka melakukan gerakan melempar, mereka bahkan lebih gugup daripada para ahli ras darah. Itu karena mereka masih belum tahu cara mengaktifkan rupturing spere ini. Mereka juga tidak tahu apakah mereka akan meledak kapan saja. Mereka benar-benar fokus. Selama bola pecah di tangan mereka berfluktuasi, mereka akan segera membuangnya. Anda, pemimpin ras darah terkejut sekaligus geram. Dia adalah seorang ahli puncak, dan meskipun dia sedikit lebih kuat dari para ahli sekte Blutnet, hanya karena dia tidak takut pada ruptur spere tidak berarti yang lain tidak. Tidak perlu terlalu banyak ruptur spere. Paling banyak tiga akan cukup untuk membunuh 99 persen dari mereka. Pada akhirnya, hanya ahli terkuat mereka yang tersisa. Selain itu, kekuatan menakutkan Feng Yu dan teknik aneh Longchen telah membuat mereka takut. Mereka tidak ingin berbenturan langsung dengan mereka. Apa maksudmu kamu? Baik melawan atau nyahlah. Tentukan pilihanmu. Cibir Longchen. Dia melambaikan bola pecah di tangannya lagi. Kamu. Kamu benar-benar keterlaluan. Pakar puncak ras darah gemetar karena marah. Apa? Saya suka melihat bagaimana Anda tidak tahan dengan saya, tetapi Anda tidak dapat membunuh saya. Longchen memasang ekspresi yang membuat para ahli ras darah merasa mereka akan menjadi gila. Melihat penampilan tak tahu malu Longchen, para ahli ras darah mengatupkan gigi mereka, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Feng Yu hampir tertawa. Ini adalah pertama kalinya dia melihat orang yang begitu menarik seperti Longchen. Baik, aku akan membiarkanmu membalas dendam. Tunggu saja. Pakar ras darah mengatupkan giginya dan hendak membawa orang-orangnya kembali ke posisi semula. Tunggu sebentar, kata Longchen. Apa maksudmu? Menuntut ahli ras darah. Apakah kepalamu penuh dengan kotoran, atau apakah telingamu penuh dengan rambut keledai? Apakah kamu tidak mengerti kata-kataku? Saya berkata, melawan atau unyahlah. Skram? Apakah kamu mengerti? Pada akhirnya, Longchen menunjuk keluar. Anda. Pakar ras darah sangat marah. Longchen sebenarnya menyuruh mereka menyerahkan wilayah mereka. Harus diketahui bahwa wilayah ras darah berada di depan sekte Blutnet. Longchen langsung menanyakan posisi mereka. Oh, teman kecil, tahukah kamu apa nama benda di tangan pamanmu ini? Apakah Anda ingin saya memberi Anda dua lagi untuk memberi Anda pelajaran? Longchen melambaikan bola yang meledak di tangannya dan tersenyum. Senyuman itu sangat menyeramkan. Kemudian, di depan tatapan semua orang, Longchen merebut wilayah ras darah tanpa setetes darah pun. Sekarang mereka selangkah lebih dekat ke gerbang. Pakar ras Fusion Beast memuja Longchen seperti dewa. Mengambil alih wilayah ras darah dengan begitu mudah adalah sesuatu yang bahkan tidak berani mereka impikan. Dengung, dengung, dengung. Longchen baru saja mengambil alih wilayah ras darah ketika sebuah piring giyok di pinggangnya mulai berkedip. Pada saat itu, ekspresi senang muncul di wajahnya. Bab 4552. Apa itu? Feng Yu mau tidak mau bertanya ketika dia melihat ekspresinya berubah. Aku bisa merasakan saudara-saudaraku. Mereka ada di sana. Longchen menunjuk ke arah pintu masuk ke Void Spirit World. Meskipun mereka baru saja berpisah, Longchen mengkhawatirkan mereka. Lagi pula, sembilan langit terlalu berbahaya. Namun, dari frekuensi tablet giyok itu berkedip, dia tahu bahwa mereka sangat jauh. Tidak mungkin untuk memindahkan mereka. Longchen tidak tahu situasi di sana, tetapi dengan kekuatan Guoran dan Xia Chen, tidak akan sulit bagi mereka untuk mengumpulkan Dragon Blood Legion. Selain itu, dengan karakter Guoran, dia tidak akan mengenakan biaya di pintu masuk sejak awal. Itu akan membuatnya menjadi target bagi orang lain. Dia tidak akan membuat kesalahan tingkat rendah seperti itu. Meskipun Guoran sering malas dalam hal kultifasi, dia adalah pemimpin yang luar biasa dalam hal memimpin pertempuran. Sekarang tablet giyok Longchen telah bereaksi, Guoran pasti tahu bahwa dia telah datang. Meskipun mereka dipisahkan oleh seluruh medan perang, mengetahui lokasi umum satu sama lain sudah cukup untuk membuat mereka merasa nyaman. Menekan kegembiraannya, dia pertama kali mengajari mereka cara menggunakan exploding spere. Dengan begitu, mereka tidak akan berakhir seperti Feng Yu, secara acak mengambil Rune dan tanpa sengaja meledakkannya. Dengan bola yang meledak ini, para ahli Ras Fusion Beast dipenuhi dengan kepercayaan diri. Hal-hal ini terlalu ganas. Setelah mengambil posisi Blut Rache, ada sekelompok ahli berjubah hitam dengan api kemasan di tubuh mereka. Perlombaan gagak emas. Longchen segera mengenali mereka. Nyala api di tubuh mereka adalah nyala api gagak emas, nyala api yang mendominasi yang dapat diturunkan dari solar true flame. Perlombaan Golden Crow tidak memiliki banyak orang, hanya lebih dari seratus ribu. Namun, mereka menempati wilayah yang sangat luas, dan tidak ada yang berani mendekati mereka. Melihat Ras gagak emas, ekspresi Feng Yu berubah suram. Dia diam-diam berkata kepada Longchen, Ras Golden Crow sangat kuat. Kita tidak bisa melawan mereka secara langsung. Mengapa kita tidak mengelilingi mereka? Jika itu satu lawan satu, Feng Yu tidak akan takut pada siapapun karena dia telah mendapatkan warisan leluhurnya. Namun, dia tidak berjuang sendirian. Dia memimpin seluruh Ras Fusion Beast ke pintu masuk. Perlombaan Golden Crow selalu mendominasi. Mereka tidak mendengarkan alasan atau kekuatan. Selain bertarung langsung, tidak ada cara lain untuk mendapatkan posisi mereka. Jika mereka bertarung langsung dengan Ras Golden Crow, apalagi apakah mereka bisa menang atau tidak, konsekuensinya setidaknya setengah dari ahli Ras Fusion Beast akan mati di sini. Itu adalah sesuatu yang Feng Yu tidak bisa terima. Di permukaan, mereka memperebutkan wilayah, tetapi kenyataannya, mereka memperebutkan siapa yang akan memasuki gerbang terlebih dahulu. Semua orang ingin maju, tetapi mereka tidak mau membayar harga yang terlalu tinggi. Mereka semua ingin menggunakan kekuatan mereka untuk menakut-nakuti pihak lain dan membuat mereka mundur. Melihat Ras Golden Crow, dia tidak punya pilihan selain mengakui bahwa Ras Golden Crow benar-benar kuat. Para ahli Blutrache dan Blutnetsek jelas tidak ada apa-apanya di depan mereka. Dia tidak tahu mengapa Ras Darah, Ras Iblis, dan Sekte Penyaringan Darah, Ras dan Kekuatan yang Kuat ini akan membagi kekuatan mereka alih-alih mengumpulkan semua orang. Dengan begitu, bukankah mereka bisa menyapu semua musuh mereka? Tapi memikirkannya, Long Chen mengerti. Anda tidak bisa menaruh semua telur Anda dalam satu keranjang. Jika keranjang jatuh, semua telur akan pecah. Mereka takut akan pertempuran berdarah antara kekuatan super. Pada saat itu, kedua belah pihak akan terluka parah dan tidak dapat pulih. Semua kekuatan super telah membagi kekuatan mereka. Dengan begitu, bahkan jika satu atau dua dari mereka hilang, itu tidak akan mempengaruhi kekuatan mereka secara keseluruhan. Itu adalah salah satu aturan yang dipatuhi oleh berbagai kekuatan. Pada saat yang sama, Long Chen mengerti bahwa ahli puncak dari kekuatan ini pasti akan membentuk kelompok mereka sendiri untuk memperjuangkan hak masuk terlebih dahulu. Dengan kata lain, semakin jauh mereka pergi, semakin banyak ahli yang akan dikumpulkan. Long Chen, apa yang harus kita lakukan? Mengapa Anda tidak mengatakan sesuatu? Teriak Feng Yu. Pikirannya kosong, dan dia tidak bisa memikirkan apapun. Dia tidak bisa memikirkan apapun saat ini. Di depan ras Golden Crow adalah musuh lama kita, ras Desolatebis. Yang memimpin mereka adalah monyet-monyet emas itu. Musuh benar-benar bertemu di jalan sempit. Melihat melalui balapan Golden Crow, dia melihat sekelompok monyet emas melompat di antara sekelompok Desolatebis yang besar. Lalu apa yang kita lakukan? Apakah kita benar-benar harus berkeliling? Ras monyet Golden Heaven Span memiliki terlalu banyak ahli. Jika kita menyerang ras Golden Crow, mereka akan langsung menyerang kita. Feng Yu terkejut. Dia begitu fokus pada ras gagak emas sehingga dia tidak menyadarinya lebih jauh. Ketika dia melihat Desolatebis yang tak terhitung jumlahnya tergeletak di tanah dan menyembunyikan aura mereka, dia menarik napas dingin. Ras monyet Golden Heaven Span adalah raja dari Desolatebis. Mereka memiliki kemampuan untuk memerintahkan semua Desolatebis. Serangan diam-diam mereka pada ras Fusion Beast merupakan serangan yang tergesa-gesa. Kekuatan Desolatebis sangat bervariasi. Namun, Desolatebis yang berkumpul di sini semuanya adalah elit di antara para elit. Adapun ras Golden Heaven Span Monkey, mereka juga ahli di antara para ahli. Feng Yu takut jika mereka bertarung, dia tidak akan bisa menjaga rasnya. Pada akhirnya, dia akan menjadi satu-satunya yang tersisa di ras Fusion Beast. Tidak peduli berapa banyak musuh yang dia bunuh, itu tidak ada artinya. Melihat binatang Desolate yang sedang beristirahat di tanah, mata Long Chen melesat ke sekeliling. Dia tiba-tiba bertepuk tangan, dan senyum sinis muncul di wajahnya. Jangan bergerak, serahkan semuanya padaku. Long Chen menyuruh mereka beristirahat sambil berjalan ke perlombaan Golden Crow. Long Chen. Feng Yu melompat ketakutan. Long Chen bahkan tidak memasuki kondisi pertempuran. Jika ras gagak emas menyerang, dia bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Dia akan mengikuti Long Chen ketika dia melambaikan tangannya, mengisyaratkan dia untuk tidak mengikuti. Pada saat itu, hati Feng Yu dan para ahli ras Fusion Beast melompat ke tenggorokan mereka. Mereka menatap Long Chen tanpa berkedip. Ketika Long Chen tiba di depan kameras Golden Crow, para ahli ras Golden Crow segera menjadi waspada. Senjata dingin diarahkan ke Long Chen. Namun, Long Chen tidak melepaskan auranya, jadi mereka tidak langsung menyerang. Sebaliknya, seseorang berteriak agar Long Chen berhenti. Long Chen tidak mengatakan apa-apa. Dia langsung membuang item. Orang itu menangkapnya, dan ekspresinya langsung berubah. Dia buru-buru berlari ke kam. Dengan sangat cepat, tujuh ahli gagak emas berjalan keluar. Begitu mereka berjalan keluar, hati para ahli Fusion Beast klan mulai berdebar kencang. Ketujuh orang ini sebenarnya berada di level yang sama dengan Feng Yu. Long Chen mengatakan sesuatu kepada mereka bertujuh, dan mereka dengan cepat menatap Feng Yu dan yang lainnya. Kemudian mereka melihat ras Fusion Beast di kejauhan dan mengangguk. Kemudian dia melambaikan tangannya pada para ahli ras Fusion Beast. Mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan saat para ahli ras Golden Crow benar-benar berpisah, membuka jalan bagi mereka. Mereka tercengang. Bab 4553. Long Chen melihat bahwa Feng Yu dan yang lainnya masih waspada, tidak dapat mempercayai mata mereka. Dia tidak punya pilihan selain memimpin mereka ke kam Golden Crow. Long Chen, apa yang terjadi? Tanya Feng Yu. Bukan hanya dia, semua ahli ras Fusion Beast merasa seperti berada dalam mimpi. Perlombaan Golden Crow yang kejam dan tidak masuk akal benar-benar membuat mereka minggir hanya dengan beberapa kata. Meskipun mereka secara pribadi menyaksikan ini, mereka masih tidak percaya. Hei hei, Tuan Long San tidak bisa dihentikan. Mereka sudah lama mendengar namaku dan tidak ingin berbenturan denganku. Secara alami, mereka akan membuat jalan untuk kita, tawa Long Chen. Sebenarnya, Long Chen langsung membuang daun yang terbakar di depan para ahli ras Golden Crow. Daun itu adalah daun dari pohon Fusang Kuno Ruang Kekacauan Primal. Rumor menyebutkan bahwa ras gagak emas hidup di atas pohon Fusang Kuno. Api mereka beresonansi dengan api pohon Fusang Kuno, memungkinkan mereka menyerap energi satu sama lain dan tumbuh bersama. Desas-desus adalah bahwa setelah ahli ras gagak emas mencapai tingkat kekuatan tertentu, mereka akan memelihara pohon muda pohon Fusang Kuno di ruang kehidupan mereka, memperlakukannya sebagai pohon dewa pendamping mereka. Adapun anak pohon ini, mereka telah memetik cabang dari pohon Fusang Kuno dan memindahkannya ke ruang hidup mereka. Pohon Fusang Kuno selalu menjadi harta berharga bagi ras gagak emas. Mereka akan habis-habisan melawan siapa saja yang berani menyentuhnya. Jadi di dunia luar, sementara semua orang tahu tentang pohon Fusang Kuno, tidak ada yang pernah melihatnya sebelumnya. Ketika Longchen mengeluarkan daun dari pohon Fusang Kuno, para ahli gagak emas tercengang. Beberapa dari mereka mengepung Longchen, menanyakan dari mana dia mendapatkan daun pohon Fusang. Alasan mereka terkejut adalah karena energi api daun Fusang ini sangat murni bahkan sedikit lebih kuat dari pohon induk mereka yang telah tumbuh selama ratusan juta tahun. Penemuan itu mengejutkan mereka. Longchen secara alami tidak akan memberitahu mereka bahwa dia telah menanamnya. Sebaliknya, dia mengarang cerita, mengatakan bahwa dia beruntung mendapatkan cabang, dan daun ini berasal dari cabang itu. Mendengar itu, mata para ahli ras Golden Crow berbinar karena keserakahan. Longchen segera tahu bahwa ini buruk. Orang-orang ini ingin membunuhnya dan merampoknya. Tanpa sepatah katapun, dia melemparkan mereka batu dunia yang berisi cabang pohon Fusang sepanjang tiga kaki dan setebal ibu jari. Dia mengatakan bahwa dia tidak menggunakannya, tetapi dia ingin menggunakannya untuk menukar hak lintas. Apa yang disebut hak lintas adalah membuat ras gagak emas membuka jalan bagi bangsanya untuk melewatinya. Dia memperjelas bahwa targetnya adalah Desolate Beast. Harus diketahui bahwa ada jutaan Desolate Beast di depan mereka, dan monyet langit berbulu emas yang memimpin mereka pasti tidak bisa dianggap enteng. Bahkan mereka ragu apakah mereka harus melawannya atau tidak. Namun, Fusion Beast Clan hanya memiliki beberapa ratus ribu orang, dan banyak dari mereka tidak memiliki aura yang kuat. Namun, mereka sebenarnya berencana untuk menyerang klan binatang Desolate. Ini membuat mereka sangat terkejut. Namun, melepaskan jalan ini bukanlah kerugian bagi mereka. Selain itu, karena mereka telah mengambil hartanya, mereka tidak bisa menolak. Tidak hanya mendapat keuntungan, tetapi mereka juga bisa menonton pertunjukan. Mengapa mereka tidak melakukannya? Bahkan, mereka bahkan punya pikiran. Jika Long Chen dan yang lainnya bisa melawan klan binatang Desolate sampai kedua belah pihak terluka parah, mereka mungkin bisa memanfaatkan situasi dan memusnahkan mereka. Jadi ketika Long Chen menyatakan kondisinya, ras gagak emas yang arogan tidak menolak. Sebaliknya, mereka bekerja sama dengannya. Feng Yu dan yang lainnya tidak mengerti inti dari masalah ini, jadi mereka secara alami tidak dapat mempercayai mata mereka. Adapun Long Chen, dia tidak mau repot-repot menjelaskan. Dia baru saja memimpin mereka melewati wilayah Ras Golden Crow. Saat mereka hendak melewati wilayah Ras Golden Crow, Long Chen menatap mereka dengan penuh arti. Pada saat yang sama, bola pecah muncul di tangannya. Pada saat itu, semua orang mengerti apa yang dia maksud. Para ahli yang telah menerima bola peledak semuanya membuat persiapan. Pada saat yang sama, Long Chen juga merencanakan di mana mereka akan menyerang. Dia ingin bola peledak menutupi seluruh Ras Desolatebis. Dia tidak meninggalkan titik buta. Berdengung. Mengandalkan api Ras Golden Crow sebagai penutup, Long Chen melemparkan bola ledakan di tangannya. Yang lainnya mengikuti, dan lusinan dari mereka secara akurat mendarat di wilayah Ras Desolatebis. Ras Desolatebis tidak bertahan melawan Ras Golden Crow. Itu karena bahkan jika Ras Golden Crow ingin bertarung dengan mereka, mereka pertama-tama akan meluncurkan serangan probing sebelum mengujinya secara perlahan. Jika perbedaan kekuatan terlalu besar, maka pihak yang lebih kuat akan melancarkan serangan sengit. Jika perbedaan kekuatan terlalu besar, maka tidak akan ada pertempuran berdarah. Itu karena tidak ada yang bisa menanggung harga dari pertempuran berdarah. Justru karena mereka telah melihat melalui ini bahwa Ras Desolatebis sedang beristirahat di tempatnya. Akibatnya, saat mereka santai, lusinan bola meledak jatuh dari langit. Pada saat mereka merasakannya, sudah terlambat. Boom, boom, boom. Bola yang meledak-meledak, dan pecahan emas abadi yang tak terhitung jumlahnya terbang di udara, menembus tubuh Ras Desolatebis. Tidak peduli seberapa keras kulit mereka, itu seperti kertas di depan pecahan tajam ini. Sebuah fragment tunggal sering menembus beberapa mayat Desolatebis sebelum kekuatannya melemah. Kemudian pecahan itu akan meledak, menyebabkan lebih banyak kerusakan. Ketika fragment melemah, mereka akan tetap berada di tubuh Desolatebis. Saat pecahan itu meledak di tubuh Desolatebis, mereka akan menyebabkan kerusakan yang mengerikan. Dengan lusinan bola meledak-meledak pada saat yang sama, ahli yang tak terhitung jumlahnya dari Ras Desolatebis hancur berkeping-keping. Bahkan yang lebih kuat berhasil melarikan diri, tetapi mereka dipenuhi luka. Adapun inti dari Ras Desolatebis, Golden Heaven Spun Monkeys, mereka lah yang menjadi perhatian khusus Longchen. Meskipun dia telah menunjukkan kepada mereka satu ledakan bola, sebenarnya dia telah membuang lima bola. Lebih jauh lagi, kelima bola yang meledak itu tidak meledak pada saat yang sama, tetapi satu demi satu. Utaran ledakan ini telah menyebabkan Ras Desolatebis berada dalam kondisi yang menyedihkan. Yang terpenting, mereka belum siap sama sekali. Lebih dari satu juta Desolatebis telah diledakkan sampai mati. Bahkan mereka yang belum mati dipenuhi luka. Pemimpin mereka, Golden Heaven Spun Monkeys, bahkan lebih sengsara. Dari puluhan ribu Golden Heaven Spun Monkeys, hanya beberapa ratus yang masih hidup. Sisanya semuanya mati. Ji, Ji. Pemimpin monyet berbulu emas itu sepertinya sedang memberi perintah. Pada saat ini, tombak emas menembus udara, bersiul di udara, menyebabkan langit berubah warna. Feng Yu adalah yang pertama menyerang. Begitu dia menyerang, dia tidak menahan sama sekali. Pemimpin klan monyet Heaven Spun berbulu emas mengenakan mahkota emas di kepalanya dan memegang tongkat hitam di tangannya. Melihat Feng Yu menyerangnya, niat membunuh melonjak di matanya. Bulu emasnya berdiri tegak, dan energi darahnya yang keras meletus saat dia mengayunkan tongkatnya ke Feng Yu. Ledakan. Ledakan yang menghancurkan bumi terdengar saat kedua senjata ilahi itu bertabrakan. Tabrakan yang menghancurkan bumi ini menyebabkan seluruh dunia bergetar. Angin astral yang ganas menyapu langit. Ji, Ji. Tepat pada saat ini, dua sosok muncul di antara Golden Heaven Spun Monkeys. Long Chen segera mengenali mereka sebagai dua monyet yang telah menyerang Ras Fusion Beast dan kemudian diselamatkan. Melihat mereka muncul, Long Chen menarik pelatuk panah emas yang telah dia persiapkan sejak lama. Cahaya kemasan menyala. PFFT. Salah satu monyet menjerit sedih dan terbang ke langit, mencengkeram pantatnya dengan cakarnya. Resep yang familiar, aroma yang familiar. Long Chen tertawa nakal dan melambaikan tangannya, memimpin para ahli Ras Fusion Beast. Bab 4554 Saudaraku, jangan takut. Orang-orang yang masih hidup ini semuanya terluka. Membunuh mereka semudah membalikkan tangan. Momen kejayaan Fusion Beast Rache telah tiba. Tidak ada yang menjadi karakter pendukung. Setiap orang adalah tokoh utama. Datang, gunakan darah musuhmu untuk menerangi kemuliaan Ras Binatang Fusi. Gunakan keberanianmu untuk mengukir nama Fusion Beast Rache ke dalam jiwa semua orang. Di masa depan, Fusion Beast Rache akan identik dengan pahlawan yang tak kenal takut. Tidak peduli siapa yang menjadi musuh dengan Fusion Beast Rache, kami akan membuat mereka membayar harga yang tak tertahankan. Teriak Long Chen. Dalam hal meningkatkan moral, Long Chen ahli dalam hal itu. Tapi kapan Ras Fusion Beast pernah mendengar sumpah yang begitu berapi-api? Kata-kata yang mendominasi ini bahkan akan menyebabkan darah orang biasa mendidih. Tapi untuk Fusion Beast Rache, yang telah lama ditindas dan dihina, itu bisa dibilang fatal. Pada saat itu, mata para ahli Fusion Beast Rache menjadi merah, seolah-olah api berkobar di dalamnya. Menghadapi mantan musuh mereka, mereka melepaskan keinginan paling primitif mereka untuk membunuh. Puff, 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 puff. Pakar Fusion Beast Rache bertindak seolah hidup mereka tidak berharga. Mereka dengan gila-gilaan menyerang, dan kekuatan yang mereka perlihatkan menyebabkan penonton yang tak terhitung jumlahnya menggigil. Ledakan Dengan ledakan memekakkan telinga, pemimpin klan monyet Heavenspun berbulu emas dikirim terbang oleh serangan Feng Yu, memuntahkan seteguk darah. Adegan itu membuatnya ketakutan. Ketika dia melihat Feng Yu, dia melihat bahwa dia tampaknya telah menjadi orang yang sama sekali berbeda. Krune berputar di sekitar tubuhnya, dan bahkan wajahnya memiliki tato phoenix kuno yang simetris. Feng Yu saat ini seperti burung phoenix kuno yang telah terbangun. Kidan darahnya menyulut sebagian besar langit, dan tekanannya menyelimuti dunia. Apa-apaan ini? Longchen tidak menyangka bahwa yang paling disihir olehnya adalah Feng Yu. Darah esensi Feng Yu terbakar, dan kekuatan ilahinya bahkan membuat ras gagak emas yang memberi jalan bagi mereka merasa takut. Mati. Feng Yu mengangkat tombak emasnya dan menyerang pemimpin ras monyet surgawi berbulu emas. Sebelumnya, pemimpin itu bisa bertarung melawan Feng Yu, tetapi setelah trik Longchen, Feng Yu benar-benar meletus. Setiap serangannya memaksanya mundur, itu tidak dapat menerima bahkan satu pukulan pun. Ji, ji. Tiba-tiba, ruang di samping Longchen berputar, dan sesosok muncul. Itu adalah monyet emas yang ditembak Longchen di pantat. Tidak diketahui jenis kemampuan ilahi apa yang telah digunakannya, tetapi itu muncul di belakang Longchen seolah-olah telah berteleportasi. Namun, begitu muncul, Longchen bahkan tidak melihatnya. Dia hanya menamparnya. Apa yang mengejutkan penonton yang tak terhitung jumlahnya adalah bahwa tamparan Longchen tampaknya telah terjadi sebelum monyet emas muncul. Selanjutnya, monyet emas muncul bersamaan dengan tamparannya. Pak, itu seperti monyet emas menggunakan wajahnya untuk memblokir telapak tangan Longchen. Saat telapak tangannya bersentuhan dengan wajah monyet, rune petir ungu menyala sekali lagi. Kepala monyet emas amruk, tapi yang mengejutkan Longchen adalah kepalanya sangat keras dan tidak pecah. Seharusnya aku berusaha lebih keras. Lei Linger menyesal tidak bisa menamparkan monyet emas sampai mati. Itu cukup. Longchen tertawa nakal. Jika Lei Linger menggunakan sedikit lebih banyak kekuatan, dia mungkin bisa membunuh monyet itu, tetapi tangan Longchen akan terluka. Puff, 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 puff. Meskipun monyet emas belum ditampar sampai mati, ia masih bingung dengan tamparan Longchen. Itu langsung kehilangan kesadaran dan dicabik-cabik oleh para ahli lain dari ras Fusion Beast. Puff, Longchen baru saja membunuh monyet emas ketika tombak Feng Yu sekali lagi menabrak pemimpin monyet emas, menyebabkannya batuk darah. Ji, ji. Pemimpin perlombaan monyet surgawi berbulu emas tiba-tiba berteriak dan memanfaatkan serangan Feng Yu untuk melarikan diri. Begitu melarikan diri, ras monyet langit yang berbulu emas terlempar ke dalam kekacauan. Mereka semua mencoba melarikan diri, tetapi mereka dikepung. Perlombaan Fusion Beast sudah benar-benar gila. Mereka adalah musuh Bebu Yutan, jadi bagaimana mungkin mereka membiarkan mereka pergi. Feng Yu tidak mengejar pemimpin monyet emas. Sebaliknya, dia menyerbu ke arah monyet emas lainnya. Akibatnya, dia membunuhnya hanya dalam beberapa gerakan. Dalam ruang kekacauan utama, buah daosurgawi lainnya dengan enam tanda bintang muncul di pohon daosurgawi. Monyet emas yang telah dibunuh Longchen juga memberinya buah daosurgawi dengan tanda bintang enam. Selain buah daosurgawi bintang enam, pohon daosurgawi juga dipenuhi dengan buah daosurgawi. Buah daosurgawi di tanah ditumpuk seperti gunung, hampir mengubur pohon daosurgawi. Tampaknya orang yang melarikan diri adalah ahli nasib surgawi bintang tujuh, setingkat dengan Feng Yu. Longchen memandang buah daosurgawi di pohon daosurgawi dengan serius. Sampai sekarang, Feng Yu adalah ahli nasib surgawi terkuat yang dia temui. Dia harus berada di level yang sama dengan pemimpin Monyet Emas dan Ying Tian. Namun, Feng Yu belum pernah sekuat ini sebelumnya. Dugaannya adalah bahwa dia juga ahli nasib surgawi bintang enam. Dia menjadi sangat kuat setelah mendapatkan warisan leluhurnya. Dengan kata lain, peringkat ahli takdir surgawi dapat diubah melalui kultivasi. Dia hanya tidak tahu apakah ada delapan atau bahkan sembilan ahli takdir surgawi bintang di atas tujuh ahli nasib surgawi bintang. Tepat saat Longchen memikirkannya, raungan para ahli Ras Fusion Bis menariknya kembali ke dunia nyata. Ras Fusion Bis telah menyelesaikan pertempuran mereka. Melihat mayat di tanah, terutama mayat Monyet Emas, mereka sangat bersemangat. Selama bertahun-tahun, mereka telah diintimidasi oleh Monyet Emas. Sekarang, mereka akhirnya bisa menghapus penghinaan itu. Feng Yu terbakar dengan api. Dia tampak seperti Dewi Perang. Baru saja, dia telah membunuh Monyet Emas yang tak terhitung jumlahnya. Selain ahli nasib surgawi bintang enam itu, tidak ada dari mereka yang mampu memblokir satu pukulan tombaknya. Meskipun para ahli Ras Fusion Bis baru saja mengalami pertempuran berdarah, semangat mereka tinggi. Mereka seperti pedang terhunus, tak terbendung. Mengambil keuntungan dari kondisi puncak Ras Fusion Bis, Longchen menyingkirkan mayat di medan perang ke ruang kekacauan utama. Dia tidak melakukan apapun untuk memperbaikinya. Dia memimpin mereka maju. Di depan Ras Desolate Bis adalah sekelompok ahli Ras Setan. Ketika Feng Yu dan Longchen berjalan berdampingan, mereka tidak mengatakan apa-apa. Mereka langsung membuka jalan bagi mereka. Mereka dapat melihat bahwa Ras Fusion Bis saat ini tidak dapat dihentikan. Siapapun yang mencoba melawan mereka akan dirugikan. Namun, momentum semacam ini tidak bisa dipertahankan lama. Begitu mereka kehilangan keunggulan, tidak akan ada jalan untuk kembali. Di mata mereka, tindakan Ras Fusion Bis sangat bodoh. Jadi mereka tidak ingin menjadi musuh dengan orang bodoh. Kalau tidak, mereka juga akan menjadi bodoh dan langsung menyerahkan posisinya. Adapun Longchen, dia sepertinya tahu ini akan terjadi. Sama seperti itu, dia memimpin para ahli Ras Fusion Bis ke depan. Pertarungan antara Ras Fusion Bis dan monyet emas telah menyebabkan keributan besar. Banyak orang telah melihatnya. Melihat Ras Fusion Bis seperti sekelompok orang gila, mereka tidak ingin bersaing dengan sekelompok orang gila. Mereka semua membuka jalan bagi mereka, memilih untuk menonton dengan dingin. Semakin jauh mereka pergi, semakin banyak ahli yang mereka temui. Ketika kekuatan yang jauh melampaui Ras Fusion Bis muncul, Ras Fusion Bis akan lari ke pelat besi. Dan hasil dari itu adalah pemusnahan total. Adapun Ras Fusion Bis, mereka hampir menjadi gila. Melihat kekuatan yang kuat itu menghindarinya membuat mereka sangat bersemangat. Bahkan jika mereka tidak bisa memasuki dunia roh ilusi, mereka puas. Mungkin orang luar tidak akan bisa memahami mereka, tetapi hanya mereka yang tahu bahwa mereka tidak pernah dikenali, diintimidasi, dan dibantai selama bertahun-tahun. Bagi mereka, keberadaan lebih penting dari apapun. Setelah melewati lebih dari selusin kekuatan, Long Chen akhirnya melambaikan tangannya agar mereka berhenti. Di depan mereka ada sekelompok makhluk hidup yang terbungkus ki hitam. Aura kematian yang datang dari mereka menyebabkan hati para ahli Ras Fusion Bis bergetar. Ketika Long Chen dan yang lainnya tiba, seorang pria botak besar keluar dari kelompok itu. Penampilannya menyebabkan Feng Yu mengencangkan cengkeramannya pada tombaknya. Bab 4555 Aura Dunia Bawah Ketika dia melihat pria botak itu, hatinya bergetar. Begitu dia melihat pria botak itu, penampilan Wu Tian muncul di benaknya. Apa yang menurut Long Chen aneh adalah bahwa meskipun aura mereka serupa, esensi mereka sama sekali berbeda. Orang ini memiliki aura ras nether di netherworld. Adapun Wu Tian, dia memiliki permusuhan yang mendalam dengan ras nether. Jika orang ini berasal dari ras yang sama dengan Wu Tian, dia pasti tidak memiliki aura ras nether. Ketika Long Chen melihat pria botak itu, pria botak itu juga melihat Long Chen. Saat tatapan mereka bertemu, aura Long Chen mulai beredar dengan cepat. Orang ini sangat berbahaya, dan dia benar-benar telah mengaktifkan insting pertahanannya. Jika dia membiarkan pria ini mendekat, energi astral Long Chen secara otomatis akan meledak. Pada saat itu, tidak mungkin baginya untuk menyembunyikan kekuatan aslinya. Feng Yu menatap pria botak itu, matanya penuh kehati-hatian. Dia mencengkeram tombak emas di tangannya dengan erat. Intuisinya memberitahunya bahwa pria botak ini sangat berbahaya. Umat manusia, mengapa Anda memiliki aura yang saya benci? Pria botak itu tidak melanjutkan ke depan. Sebaliknya, dia menatap Long Chen dengan dingin. Keduanya berjarak 300 meter. Jarak ini sangat misterius. Jika dia mengambil langkah maju, energi astral Long Chen akan secara otomatis meledak. Long Chen dapat melihat bahwa orang ini juga menyembunyikan kekuatan aslinya. Pada saat yang sama, jika dia mengambil langkah maju lagi, dia akan dipengaruhi oleh aura Long Chen, dan energinya juga akan meletus. Jelas, dia tidak ingin mengungkapkan kekuatan aslinya. Sangat sederhana. Alasan kamu membenciku adalah karena aku memiliki lebih banyak rambut daripada kamu. Long Chen mengangkat bahu dan sedikit tersenyum. Jika ini waktu lain, Feng Yu dan yang lainnya pasti akan terhibur. Tapi sekarang, tidak ada yang tertawa. Feng Yu merasa jiwanya mati rasa. Dia diam-diam mencengkeram perisai emasnya, bersiap untuk bertarung kapan saja. Mata pria botak itu menjadi dingin, dan para ahli di sekitarnya mencengkeram senjata mereka dengan ekspresi muram. Pada saat ini, para ahli dari Fusion Beast Clan juga bersiap untuk berperang. Saat dua kekuatan besar saling serang, kekuatan di sekitarnya semuanya mundur. Dunia yang awalnya ramai tiba-tiba menjadi longgar, menyisakan ruang terbuka yang luas bagi mereka untuk bertarung dengan sengit. Sebenarnya, tempat ini tidak jauh dari pintu masuk dunia. Orang-orang yang bisa mencapai tempat ini tidak berjuang untuk sampai ke sini. Sebagai ahli tertinggi, terkadang, satu tindakan atau satu pandangan saja sudah cukup untuk mengintimidasi pihak lain dan membuat mereka menyerah dengan patuh. Oleh karena itu, yang bisa mencapai posisi ini adalah para ahli di antara para ahli. Pertempuran di wilayah luar tidak ada habisnya, tapi tempat ini jauh lebih tenang. Namun, begitu para ahli di sini mulai bertarung, itu pasti akan menjadi pertempuran yang menghancurkan bumi. Oleh karena itu, para ahli di sekitarnya secara sadar memberi mereka ruang kosong. Hati-hati, Long Chen, aku tidak percaya diri untuk mengalahkannya, kata Feng Yu. Jangan hati-hati, aku juga tidak percaya diri untuk mengalahkanmu, kata pria botak itu acuh tak acuh. Feng Yu terkejut, berbicara secara logis, hanya dia dan Long Chen yang mengetahui transmisi spiritualnya. Tapi Long Chen juga mendengarnya. Terlebih lagi, kamu memiliki manusia pengkhianat dan licik di sini. Kita harus menjadi orang yang berhati-hati. Pria botak itu melanjutkan. Mendengar itu, Feng Yu dan para ahli Ras Fusion bis terkejut. Pria botak ini benar-benar sangat memikirkan Long Chen. Namun, aliran gerakan Long Chen yang tak ada habisnya benar-benar layak disebut, berbahaya dan licik. Mereka mengira pria botak itu mengkhawatirkan metode berbahaya Long Chen, tetapi yang tidak mereka ketahui adalah bahwa pria botak itu sebenarnya mengkhawatirkan kekuatan sejati Long Chen. Tampaknya legenda itu benar. Aku sangat penasaran. Apakah kamu dari Neterward, atau kamu ahli lokal? Long Chen tertawa nakal, berpura-pura akrab dengan mereka. Pria botak itu tidak langsung menjawab. Sebaliknya, dia memandang Long Chen. Aku tidak suka umat manusia, tapi aku tidak bisa mengatakan bahwa aku membenci mereka. Namun, saat aku melihatmu, aku merasakan semacam rasa jijik dari lubuk hatiku. Bisakah kamu memberitahuku alasannya? Bukankah aku sudah mengatakannya? Konflik di antara kami terletak pada rambutku yang hitam legam dan tebal. Long Chen menunjuk rambutnya sendiri. Sekarang Long Chen telah menggoda pria botak itu dua kali, para ahli di sampingnya tidak dapat menahan diri. Vena menonjol di dahi mereka, dan cahaya tak menyenangkan bersinar di mata mereka. Mereka tampak seperti ingin mencabik-cabik Long Chen. Di sisi lain, pria botak itu sangat kedinginan. Dia sama sekali tidak terlihat marah. Dia hanya menatap Long Chen seolah ingin melihat menembus jiwanya. Long Chen tiba-tiba tersenyum. Kamu ingin tahu rahasiaku, dan aku ingin tahu rahasiamu. Tapi jika aku bertanya padamu, kamu tidak akan menjawab. Jika kamu bertanya padaku, aku juga tidak akan menjawab. Bagaimana dengan ini? Mengapa kita tidak melakukan pertukaran pertanyaan? Anda mengajukan satu pertanyaan kepada saya, saya menjawab satu. Lalu saya mengajukan satu pertanyaan, Anda menjawab satu. Oh, itu tidak terlalu buruk. Namun, umat manusia itu berbahaya dan licik. Bagaimana saya tahu jika Anda mengatakan yang sebenarnya atau tidak? Senyum menghina muncul di wajah Long Chen. Bagimu untuk mengatakan kata-kata seperti itu, itu berarti kamu tidak berada di level yang sama denganku. Lupakan saja, anggap saja aku tidak mengatakan apa-apa. Minggir, aku akan pergi. Mendengar ini, Feng Yu dan yang lainnya kaget. Long Chen sebenarnya menyuruh orang-orang yang begitu menakutkan untuk menyingkir. Pria botak itu mengerutkan kening. Setelah ragu-ragu sejenak, dia berkata, aku akan mempercayaimu. Tapi pertama-tama, saya akan bertanya kepada Anda, mengapa Anda memiliki aura ras dewa akhirat pada Anda? Karena wanitaku adalah anggota ras dewa akhirat. Long Chen tersenyum. Sekarang giliranku, apa hubunganmu dengan ras triwe heaven devoring this? Tanya Long Chen. Ekspresi pria botak itu langsung berubah. Ini adalah rahasianya. Bahkan orang-orang di sisinya tidak mengetahuinya. Siapa kamu? Pria botak itu berteriak dengan kasar. Ketenangannya sebelumnya digantikan oleh aura pembunuh. Adapun bawahannya, mereka semua memiliki senjata di tangan mereka. Aura mereka melonjak, dan tekanan keras menyapu langit. Pakar ras fusion beast tanpa sadar mundur selangkah dalam menghadapi tekanan yang mengerikan ini. Bukannya mereka tidak cukup berani, tapi itu adalah ketakutan yang datang dari lubuk jiwa mereka. Feng Yu mengangkat tombak dan perisainya di depan Long Chen, siap bertarung kapan saja. Long Chen sedikit tersenyum, menandakan agar dia tidak gugup. Dia dengan acuh tak acuh menatap pria botak itu. Menjawab pertanyaan saya. Brat, kamu mencari kematian. Kamu berani menghujat Tuan Wu Hun lagi dan lagi. Teriak pria botak itu, mengarahkan pedangnya ke Long Chen. Jawab pertanyaanku, atau jangan salahkan aku karena kejam. Senyum Long Chen langsung menghilang, digantikan oleh ekspresi dingin. Pada saat itu, seluruh dunia sepertinya telah jatuh ke dalam gudang es. Niat membunuh yang menusuk tulang itu menyebabkan Tao Surgawi bergetar. Mendengar nama orang ini, Long Chen langsung menyadari bahwa orang ini adalah pengkhianat dari Rastri Wei Heaven Deforming Beast. Bab 4556 Ketika Long Chen melepaskan niat membunuhnya, seluruh dunia tampaknya jatuh ke dalam wilayah kematian. Semua orang merasa jiwa mereka bergetar. Itu seperti pisau tak terlihat ditekan ke leher mereka. Bahkan Feng Yu dan yang lainnya terkejut. Niat membunuh Long Chen mengandung energi yang nyata. Di depan niat membunuh ini, bahkan Tao Surgawi pun gemetar. Itu berarti Long Chen telah membunuh makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya. Kalau tidak, tidak mungkin dia bisa memadatkan niat membunuh seperti itu. Sepertinya dia melihat Long Chen untuk pertama kalinya. Dia dipenuhi dengan keterkejutan. Dia tidak pernah menyangka bahwa Long Chen, yang hanya bisa mengandalkan kekuatan dan teknik eksternal, akan memiliki niat membunuh yang mengerikan. Meskipun dia tahu bahwa Long Chen memiliki trik yang tak terhitung jumlahnya, tampaknya tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menggunakan metode kedua untuk memadatkan niat membunuh seperti itu. Long Chen dengan dingin menata pria botak bernama Wu Hun. Niat membunuhnya sudah meningkat, tapi dia ragu-ragu. Dia tidak tahu apakah akan membunuh pengkhianat ini atau tidak sekarang. Bagaimanapun, Wu Tian adalah kakak laki-lakinya, dan dia memiliki tanggung jawab untuk membersihkan pengkhianat itu. Tapi Long Chen juga agak ragu. Dia sendirian dan tidak takut pada siapapun. Tapi Ras Fusion Beast tepat di sampingnya. Jika mereka bertarung, itu akan melibatkan Ras Fusion Beast. Meskipun dia belum lama mengenal Ras Fusion Beast, Long Chen memahami karakter mereka. Begitu dia mengambil tindakan, tidak ada dari mereka yang akan gemetar ketakutan. Bahkan jika mereka tahu mereka akan mati, mereka tidak akan kembali. Jika dia melibatkan para ahli Ras Fusion Beast dan menyebabkan mereka mati, Long Chen akan merasa bersalah. Jadi dalam situasi konflik ini, dia memberikan keputusan ini kepada Wu Hun. Jika Wu Hun menjawab, maka semuanya akan baik-baik saja. Tetapi jika tidak, maka Long Chen akan melepaskan kekuatan penuhnya dan membunuh semua musuhnya dalam waktu sesingkat mungkin. Ketika Long Chen mengancam Wu Hun, bawahan Wu Hun dipenuhi dengan kemarahan yang benar. Sepertinya mereka tidak pernah dipermalukan seperti ini dalam hidup mereka. Tangan mereka gemetar saat mereka memegang senjata mereka. Untuk sesaat, udara membeku. Langit dan bumi kehilangan semua suara. Long Chen dan Wu Hun saling memandang. Kedua mata mereka dingin. Aku, Wu Hun, adalah pewaris dari garis keturunan tripat Heaven Devouring Beast, kata Wu Hun dengan dingin. Aku menjawab pertanyaanmu bukan karena aku takut padamu, tetapi karena harga diriku tidak mengizinkanku menarik kata-kataku. Feng Yu tidak menyangka Wu Hun benar-benar menjawab pertanyaan Long Chen. Meskipun Wu Hun telah menambahkan, Feng Yu dapat melihat bahwa Wu Hun ini sangat waspada terhadap Long Chen. Pewaris garis keturunan Triple Heaven Swallowing Beast. Mendengar jawaban Wu Hun, hati Long Chen bergetar. Meskipun Wu Hun jelas berhati-hati, menghindari poin-poin penting dan memikirkan poin-poin sepele, dengan kecerdasan Long Chen, dia segera memahami inti masalahnya. Fakta bahwa dia adalah penerus garis keturunan berarti bahwa dia bukanlah binatang pemangsa surga tiga arah yang sebenarnya. Tidak heran mengapa dia hanya memiliki satu kepala. Itu benar-benar berbeda dari penampilan Wu Tian. Dengan kata lain, Wu Hun hanya memiliki sebagian dari garis keturunan binatang tiga arah yang menelan surga. Namun, asal usul garis keturunan ini mungkin merupakan rahasia besar. Izinkan saya bertanya, apa hubungan Anda dengan klan binatang menelan surga tiga arah? Giliran Wu Hun untuk bertanya dengan dingin. Matanya menjadi sangat tajam saat dia berbicara. Pikirkan baik-baik. Jika saya menjawab pertanyaan ini, Anda harus menjawab pertanyaan saya berikutnya, kata Long Chen dengan acuh-ta'acuh. Mendengar ini, ekspresi Wu Hun berubah. Sebelumnya, dia telah menyianyiakan pertanyaan, mengajukan pertanyaan yang tidak penting. Adapun pertanyaan Long Chen, itu langsung menyerang rahasianya. Jika pertanyaan Long Chen berikutnya benar-benar menyentuh rahasia intinya, apakah dia akan menjawabnya atau tidak? Baiklah, pertanyaan hari ini berakhir di sini. Nak, aku akan mengingatmu. Kita akan perlahan berinteraksi di masa depan, kata Wu Hun dengan murung. Makna Wu Hun jelas. Dia tidak berencana bertukar pertanyaan dengan Long Chen, juga tidak berencana bertarung dengannya di sini. Namun, lain kali mereka bertemu, tanpa rasa was-was, dia akan benar-benar bertarung dengan Long Chen. Pada saat itu, semua rahasia Long Chen akan menjadi miliknya. Terus terang, keraguan Long Chen juga merupakan keraguannya. Dia juga ingin bertarung satu lawan satu dengan Long Chen, tetapi keadaan tidak memungkinkan dia untuk melakukannya. Long Chen mengangguk. Kami memikirkan hal yang sama. Aku juga sangat tertarik padamu. Mudah-mudahan, kita tidak perlu menunggu terlalu lama untuk pertemuan selanjutnya. Setelah mengatakan itu, Long Chen memberi isyarat, Minggir. Anda. Tindakan ini membuat marah para ahli di samping Wu Hun, tetapi Wu Hun menghentikan mereka dan memberi isyarat agar mereka membuat jalan. Ayo pergi. Long Chen melambaikan tangannya dan berjalan melewati Wu Hun dan yang lainnya. Dia bahkan tidak melihat tatapan membunuh bawahan Wu Hun. Pakar Fusion Bisrace merasa mati rasa. Harus diketahui bahwa kelompok orang ini sangat kuat. Perbedaan antara mereka dan Fusion Bisrace sangat besar. Namun meski begitu, mereka memaksakan diri untuk tetap tenang. Di dalam, mereka mengatupkan gigi. Mereka tidak bisa menunjukkan kepengecutan. Ini adalah kesempatan bagus untuk membuat nama untuk diri mereka sendiri. Mereka tidak mungkin pengecut. Long Chen memimpin Fusion Bisrace keluar dari Kam Rasneter. Semua ahli di sekitarnya memandang mereka dengan kaget. Sebenarnya, mereka semua tahu betapa menakutkannya Wu Hun dan sudah lama bersiap untuk mundur. Namun, Wu Hun tampaknya tidak terburu-buru untuk maju. Mereka hanya bisa berjaga-jaga. Begitu dia pindah, mereka akan segera menyingkir. Namun, mereka tidak menyangka bahwa Wu Hun yang sangat mereka takuti akan benar-benar menyingkir. Ketika Long Chen melewati Kam Rasneter, orang-orang di depan tidak menunggunya untuk mengatakan apapun. Mereka langsung membuka jalan baginya. Lelucon macam apa ini? Bahkan Wu Hun tidak berani memprovokasi dia. Mereka melewati wilayah tiga kekuatan. Masih ada orang di depan mereka yang menyingkir, tetapi Long Chen tidak melanjutkan. Dia memilih untuk membiarkan mereka beristirahat di sini. Pada saat ini, para ahli Fusion Bisrace memandang Long Chen dengan hormat. Bahkan mereka yang suka menggoda Long Chen berhati-hati, tidak berani bercanda dengannya. Mereka bukan idiot. Meskipun Long Chen tidak mengungkapkan teknik aslinya, dari aura dominan yang dia tunjukkan saat berbicara dengan Wu Tian, mereka tahu kekuatan sebenarnya Long Chen jelas bukan yang mereka lihat. Terima kasih, Long Chen. Feng Yu memandang Long Chen dengan ekspresi rumit. Pada saat yang sama, dia merasa sedikit kecewa. Dia akhirnya mengerti bahwa Long Chen adalah ahli sejati. Selain itu, tampilan kelemahan Long Chen telah membuatnya berpikir bahwa dia merawatnya, menampungnya, dan membantunya menciptakan citra paling mulia di depan anggota klannya. Memikirkan apa yang dia katakan kepada Long Chen saat itu, dia merasa bersalah. Dia bahkan memandang rendah dirinya sedikit. Jangan katakan hal seperti itu di antara kita. Long Chen menyeringai dan mengedipkan mata pada Feng Yu. Dia benar-benar menyukai kecantikan ekstra besar ini. Kemurnian dan ketulusannya membuatnya merasa sangat nyaman. Tentu saja, rasa suka seperti ini tidak ada hubungannya dengan perasaan antara pria dan wanita. Saat semua orang memulihkan diri, Long Chen mengeluarkan cakram formasi. Tujuh rune menyala di atasnya, dan senyum penuh pengertian muncul di wajahnya. Akhirnya selesai. Bab 4557 Salah satu rune pada disformasi menyala, memungkinkan Long Chen merasakan lokasi umum Xia Chen dan yang lainnya. Begitu tujuh rune menyala, Long Chen dapat berkomunikasi dengan mereka. Tujuh cakram formasi di tangannya menyala pada saat bersamaan. Kemudian mereka mulai berkedip dua kali secara ritmis. Melihat itu, senyum muncul di wajahnya. Hatinya akhirnya rileks. Long Chen, ada apa ini? Kenapa kamu begitu bahagia? Feng Yu berdiri di samping Long Chen, melihat cakram formasi di tangannya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Long Chen terlihat lega. Saya sudah menghubungi saudara-saudara saya. Mereka baik-baik saja. Semuanya baik-baik saja, kata Long Chen. Tujuh rune melintas secara ritmis. Itu adalah kode rahasia yang hanya mereka yang tahu. Xia Chen telah mengirim kabar bahwa semuanya berjalan lancar. Legion Dragon Blood semuanya telah berkumpul, dan tidak ada yang mengalami kecelakaan. Selain itu, ada juga kabar baik. Legion Dragon Blood telah bertemu saudara dari dunia lain dalam perjalanan mereka ke dunia Void Spirit. Legion Dragon Blood sekali lagi bertambah jumlahnya. Pada saat ini, mereka berada di tepi, ragu-ragu apakah mereka harus masuk ke wilayah inti atau tidak. Dalam perjalanan ke sini, mereka telah mengalami ratusan pertempuran dengan Master Junior. Mereka telah ditargetkan oleh berbagai ahli. Guoran khawatir jika mereka terlalu dekat dengan wilayah inti, mereka akan dikeroyok. Tetapi jika mereka tidak mendekati wilayah inti, banyak saudara mereka bahkan tidak akan tahu bahwa mereka telah tiba. Itulah mengapa Guoran berkonflik. Long Chen mengaktifkan disformasi, dan itu mulai berkedip. Long Chen memberi tahu mereka untuk tidak bertindak gegabuh dan bertahan. Pada saat yang sama, dia mulai menyuntikkan batu roh kelas atas ke dalam cakram formasi. Setelah beberapa saat, piringan formasi mulai berfluktuasi. Usaran air seukuran kepalan tangan muncul di atasnya. Ini adalah gerbang transportasi mini. Karena jaraknya terlalu jauh, dan energi spasialnya terlalu kacau, gerbang transportasi mini ini hanya bisa mengangkut benda. Itu tidak bisa mengangkut orang. Ketika gerbang spasial muncul, Long Chen buru-buru mengumpulkan buah daosurgawi tingkat tertinggi di ruang kekacauan utama. Selain tiga buah daosurgawi bintang enam, ada lusinan buah daosurgawi bintang lima, dan sisanya adalah buah daosurgawi bintang empat. Ada lebih dari sepuluh ribu dari mereka. Dia menempatkan buah daosurgawi ke dalam batu dunia dan kemudian dengan hati-hati mengirimnya ke gerbang spasial. Berdengung. Gerbang spasial berguncang, dan batu dunia menghilang. Dia mendesah lega. Teleportasi semacam ini memiliki peluang kegagalan yang tinggi. Namun, sebagian besar kegagalannya akan muncul dalam sekejap teleportasi. Kali ini, dia benar-benar berhasil. Kaca. Disformasi di tangannya tiba-tiba terbelah, dan Rune di atasnya dengan cepat meredup. Dia sudah lama tahu ini akan terjadi. Setelah transmisi selesai, cakram formasi akan mati karena usia tua. Disformasi semacam ini sangat berharga, dan Xia Chen telah memalsukan dua di antaranya. Itu agar mereka bisa berkomunikasi jarak jauh. Meskipun cakram formasi telah dihancurkan dan dia telah kehilangan kontak dengan Xia Chen dan yang lainnya, sangat berharga untuk dapat mengirimkan begitu banyak buah Dao Surgawi. Harus diketahui bahwa Dragon Blood Legion membutuhkan mereka. Ini terutama berlaku bagi mereka yang baru saja kembali. Mereka mungkin tidak beruntung, tapi buah takdir ini adalah kesempatan mereka untuk mengubah nasib mereka. Setelah mengirim buah Dao Surgawi, dia melihat jutaan buah Dao Surgawi di ruang kekacauan utama. Apa gunanya begitu banyak buah? Apakah untuk membuat jus? Tanya Long Chen. Penggunaannya mengejutkan. Hanya saja kamu tidak memiliki kemampuan untuk menggunakannya. Suara kuali langit dan bumi terdengar di benak Long Chen. Senior, kemampuan apa yang kurang dariku? Long Chen senang mendengar ini dan buru-buru bertanya. Begitu kamu menjadi seorang Empyrean, kamu akan memiliki kekuatan dari tiga elemen. Kemudian kamu akan dapat memurnikan pil penggabungan surga. Kamu dapat memurnikan buah Dao Surgawi ini menjadi pil obat, kata kuali langit dan bumi. Perbaiki mereka menjadi pil obat. Apa gunanya itu? Saya tidak perlu memurnikannya untuk meningkatkan kekuatan saudara-saudara saya. Long Chen tertegun. Ketika saya mengatakan menyempurnakan, saya tidak berbicara tentang menyempurnakannya satu per satu. Saya berbicara tentang menggunakan 99 buah Dao Surgawi dari tingkat yang sama untuk menyempurnakan pil takdir surgawi dari tingkat yang lebih tinggi. Kamu, kamu, apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Bahkan dengan ketenangan Long Chen, dia sangat terkejut hingga dia mulai gagap. Tapi jangan senang terlalu dini. Menyempurnakan pil nasib surgawi benar-benar bertentangan dengan surga. Selain menjadi seorang Empyrean dan memahami tiga elemen, Anda juga perlu mengembunkan api takdir surgawi. Hanya api takdir surgawi yang dapat menyempurnakan pil takdir surgawi, dan hanya api takdir surgawi yang dapat menyempurnakan pil takdir surgawi yang disetujui oleh hukum dunia ini. Hanya dengan begitu ia dapat memiliki kekuatan untuk mengubah nasib, kata kawah langit dan bumi. Apa itu api takdir surgawi? Tanya Long Chen. Untuk mengembunkan api takdir surgawi, kamu perlu meredam dirimu sendiri di lautan api kekacauan primal. Yah, itu terlalu lama. Aku akan memberitahumu begitu kamu menjadi seorang Empyrean. Mendengar kata-kata kuali langit dan bumi, kegembiraannya lenyap. Dari nadanya, tampaknya memadatkan api takdir surgawi akan sama sulitnya dengan naik ke langit. Namun, fakta bahwa kuali langit dan bumi memberitahunya ini berarti dia merasa memiliki kesempatan. Kalau tidak, itu tidak akan membuang banyak waktu. Gemuruh. Tepat pada saat ini, gemuruh dunia luar menarik pikiran Long Chen keluar dari ruang kekacauan utama. Tiba-tiba, Long Chen terkejut menemukan bahwa dunia telah berubah dari siang ke malam. Kemudian dia melihat seekor kuda perang besar datang dari kejauhan. Kuda perang itu sangat besar, seperti gunung. Auranya sangat mengejutkan. Itu sebenarnya tidak di bawah Saint King. Hal yang paling mengejutkan adalah tidak ada daging di tubuhnya, hanya tulang belulang. Pelana di kepalanya sudah aus. Itu seperti kuda perang dari neraka. Dengan setiap langkah yang diambil, seluruh dunia bergetar. Tapi itu belum semuanya. Saat kuda perang itu perlahan maju, orang-orang dengan cepat melihat bahwa ia sedang menarik kereta perunggu besar. Kereta itu tertutup karat, tetapi desainnya kuno, dan auranya mengejutkan. Saat roda kereta meluncur melalui kehampaan, jiwa orang-orang berguncang. Sepertinya itu tidak menghancurkan kehampaan, tapi jiwa mereka. Kuda perang perlahan maju, tetapi kecepatannya sangat cepat. Longchen baru saja melihat kereta itu ketika tiba di atasnya. Pada saat ini, banyak orang mencengkeram kepala mereka kesakitan. Sepertinya jika mereka tidak menekan kepala mereka, kepala mereka akan meledak. Awalnya, terbang ke sini akan menjadi serangan kelompok, tetapi ketika kuda perang dan kereta muncul, tidak ada yang berani mengeluarkan suara. Mereka semua dipenuhi teror. Siapa yang berani menghentikan mereka? Bocah manusia kecil, mengapa kamu memiliki aura ras dewa? Tepat pada saat ini, suara dingin terdengar dari kereta. Suara itu mengguncang langit dan bumi. Itu seperti genderang perang dewa. Bab 4558. Kuda perang tulang menarik kereta perunggu. Seluruh dunia gemetar melihat penampilan mereka. Tidak ada yang berani menghentikan mereka. Mereka membiarkan mereka dengan sombong terbang di atas kepala mereka. Tidak ada yang berani mengeluarkan suara. Mereka semua takut dengan auranya. Selanjutnya, kereta perunggu ini benar-benar berhenti tepat di atas Ras Fusion Beast. Ketika suara itu terdengar, hati para ahli Ras Fusion Beast melompat ke tenggorokan mereka. Mereka memandang Long Chen dengan kaget. Siapakah Long Chen baginya untuk sekali lagi menarik perhatian ahli yang begitu menakutkan. Pertama adalah Wu Hun Ras Neter, dan sekarang keberadaan misterius ini. Suasana hati Long Chen baik, tetapi sekarang setelah orang sombong itu muncul, dia langsung menjadi kesal. Dalam kata-kata Tuan Long San, Anda bisa menjadi sombong, tetapi Anda tidak bisa lebih sombong dari Tuan Long San. Suara arogan yang dingin itu seperti dewa yang memandang rendah semut. Itu membuat Long Chen marah. Enyahlah. Long Chen tidak banyak bicara. Dia langsung menggunakan satu kata untuk mengungkapkan ketidaksenangannya. Kata-kata Long Chen mengejutkan banyak orang. Dari mana orang ini berasal. Dia benar-benar berani berbicara dengan ahli yang menakutkan seperti itu. Harus diketahui bahwa bahkan mengabaikan orang di dalam kereta, kuda perang tulang itu sudah cukup untuk membuat ahli puncak yang tak terhitung jumlahnya merasa teror. Feng Yu mencengkeram tombak emas di tangannya dengan erat. Dia siap bertarung kapan saja. Saat ini, dia tidak punya waktu untuk takut. Bodoh-bodoh, apakah kamu tahu dengan siapa kamu berbicara? Suara dari dalam kereta emas itu mengandung niat membunuh yang dingin. Dia jelas marah. Siapa peduli, aku kesal hanya dengan melihatmu. Enyahlah, atau aku akan memecahkan cangkang kurakuramu hari ini, kata Long Chen dengan kasar. Meskipun aura kereta perunggu itu menakutkan, Long Chen yakin bahwa selama dia menggunakan kuali langit dan bumi, dia pasti bisa menghancurkannya. Kuncinya adalah apakah kuali langit dan bumi bersedia membantunya atau tidak. Mendengar suara itu, Long Chen sangat kesal. Untuk beberapa alasan, perasaan itu mirip dengan saat dia melihat Wu Hun. Namun, Long Chen kesal karena mengenali identitas Wu Hun. Dia tahu bahwa dia adalah pengkhianat dari rastripat Heaven Devouring Beast. Namun, Long Chen tidak tahu siapa orang ini, juga tidak tahu latar belakangnya. Tapi hanya mendengar suaranya membuat Long Chen marah. Dia bahkan memiliki dorongan untuk segera menyeretnya keluar dan memukulinya. Itu seperti Long Chen berjalan tanpa alas kaki dengan kain compang kemping, hanya untuk ada seseorang di gerbong mewah yang mengejeknya. Perasaan seperti itu sangat tidak menyenangkan. Huff! Orang bodoh benar-benar tak kenal takut. Jika aku melakukan gerakan khusus untuk membunuhmu, maka aku akan benar-benar memikirkanmu terlalu tinggi. Kuda perang tulang putih terus maju, menarik kereta. Itu tidak lagi memperhatikan Long Chen. Apakah ada yang salah dengan kepalamu? Omong kosong macam apa yang kamu semburkan. Tidak ada logika sama sekali. Mengutuk Long Chen. Bagaimana semut bisa memahami kata-kata dewa? Karma sudah menyentuhmu. Anda akan mati di tangan saya pada akhirnya. Ini hanya masalah apakah itu langsung atau tidak langsung. Itu akan tergantung pada keberuntungan Anda. Tawa dingin orang itu terdengar dari kejauhan. Long Chen sangat marah sehingga dia hampir tidak bisa bernafas. Dia telah melihat orang-orang yang pandai berpose, tetapi dia belum pernah melihat seseorang yang begitu pandai berpose. Hari ini, matanya benar-benar terbuka. Long Chen, siapa dia? Melihat kereta perunggu pergi, hati Feng Yu yang menggantung akhirnya rileks. Setelah menghela nafas lega, dia tidak bisa tidak bertanya. Dia dari ras dewa Neterward. Oh, tunggu, ras dewa akhirat. Long Chen tiba-tiba memikirkan sesuatu. Neterward dibagi menjadi tiga ras Neterward, Neterward, dan ras dewa. Neterward dan Neterward seperti api dan air. Ketika mereka bertemu, mereka akan bertarung sampai mati. Selain kebencian, tidak ada cara untuk menggambarkannya. Adapun ras dewa di dunia bawah, mereka tidak berpartisipasi dalam konflik antara kedua ras, dan kedua ras tersebut tidak ingin membuat musuh yang kuat lagi. Sehingga kedua ras tersebut dapat hidup berdampingan secara damai. Meskipun ada beberapa konflik kecil, tidak pernah ada perang besar. Sebelumnya, ketika orang itu bertanya kepada Long Chen mengapa dia memiliki aura ras dewa akhirat, Long Chen tidak terlalu memikirkannya. Meskipun dia telah mengenali aura ras dewa Neterward, dia tidak terlalu memikirkannya karena orang itu terlalu sombong. Sekarang Feng Yu bertanya, Long Chen segera ingat bahwa orang ini adalah seorang ahli dari ras dewa akhirat seperti Leng Yu Yan dan Ming Chang Yue. Memikirkan kecantikan sempurna Leng Yu Yan dan Ming Chang Yue, kemarahan Long Chen lenyap digantikan oleh kerinduan mendalam pada mereka. Eh iya, aku seharusnya tidak begitu marah barusan. Mungkin aku bisa bertanya tentang mereka darinya. Aku bahkan bisa bertanya tentang kakak laki-laki Wu Tian. Long Chen menamparkan pahannya dengan menyesal. Yang paling dikhawatirkan Long Chen adalah Leng Yu Yan dan Ming Chang Yue. Mereka berdua tidak memiliki siapapun untuk diandalkan di dunia bawah. Mereka seperti perahu kecil di tengah laut. Itu sangat berbahaya. Selain itu, sebagian besar kekuatan dunia bawah dikendalikan oleh Ras Netter. Ras Netter berada di ambang kehancuran. Jika Wu Tian ingin menghidupkan kembali Ras Netter, itu akan menantang surga. Selain itu, Ras Netter pasti tidak akan memberinya kesempatan untuk berkembang. Mereka akan mengumpulkan semua kekuatan mereka untuk menghadapinya. Dapat dikatakan bahwa situasinya bahkan lebih berbahaya daripada situasi Long Chen. Long Chen dipenuhi dengan kerinduan akan kakak laki-lakinya yang saleh ini. Jadi ketika dia melihat pengkhianat itu, Wu Hun, dia hampir mengamuk. Ras Dewa Akhirat, bagaimana orang itu bisa begitu menakutkan? Sebenarnya, kamu seharusnya tidak menyinggung perasaannya, keluh Feng Yu. Long Chen tersenyum dan menepuk bahu Feng Yu. Jalur kultifasi dipenuhi dengan darah yang tak ada habisnya. Ada banyak hal yang tidak bisa dilewati hanya karena kamu menanggungnya. Jika Anda bertahan, itu hanya akan membuat musuh Anda menginginkan satu yard setelah mengambil satu inci. Setelah Anda dipaksa ke tepi tebing, sudah terlambat untuk melakukan serangan balik. Misalnya, saya tidak bisa memanjakan orang itu sekarang. Kalau tidak, dia akan berpikir saya mudah diganggu. Ketika saya menjawab pertanyaan pertamanya, saya harus menjawab semua pertanyaannya, atau dia akan segera menyerang. Ketika saya menyuruhnya nyahlah, dia tahu bahwa saya tidak takut padanya. Jika dia ingin menyerang, dia harus menimbang kekuatannya sendiri terlebih dahulu. Feng Yu tiba-tiba mengerti. Kamu pintar, dia tidak tahu kekuatanmu yang sebenarnya, jadi dia tidak berani menyerang. Itu benar, Long Chen tertawa nakal. Tapi bagaimana jika dia tidak takut? Tanya Feng Yu. Long Chen tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Tapi di dalam, dia berpikir bahwa jika dia tidak membuatnya takut, dia akan mematahkan kepala anjingnya. Dia akan memberi tahu dia bahwa pamer di depan Master Long Chen ada harganya. Gemuruh. Tepat pada saat ini, gerbang dunia mulai bergemuruh. Feng Yu dan yang lainnya langsung tegang. Dunia roh ilusi akan segera terbuka, kata Feng Yu, suaranya bergetar. Bab 4559. Melihat ke atas, itu seperti yang dikatakan Feng Yu. Gerbang spasial sedikit bergetar, dan pusaran air yang menakutkan tumbuh dengan cepat. Jika kamu tidak ingin mati, enyahlah. Tepat pada saat ini, raungan kemarahan terdengar. Seorang pria botak memimpin pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya saat dia menyerang seperti pisau panas menembus mentega. Orang itu adalah pemimpin Rasneter, Wu Hun. Semua ahli Rasneter telah mengamuk, dan mereka tidak lagi serendah sebelumnya. Mereka menyerbu ke depan, dan siapapun yang berani menghalangi jalan mereka akan dibantai. Pada saat yang sama, seluruh medan perang dilemparkan ke dalam kekacauan. Orang-orang yang menyembunyikan kekuatan mereka sekarang seperti Wu Hun, melepaskan kekuatan penuh mereka saat mereka menyerbu ke arah gerbang. Long Chen, manfaatkan kekacauan untuk sampai ke pintu masuk dunia Void Spirit. Feng Yu memandang Long Chen dengan sedikit keengganan. Namun, dia tahu bahwa ini adalah kesempatan terbaik bagi Long Chen untuk pergi. Dengan kekuatannya saat ini, dia bisa memanfaatkan kekacauan untuk berputar-putar. Apakah itu jarak atau keamanan, itu adalah pilihan terbaik. Feng Yu sudah mengambil keputusan. Begitu Long Chen pergi, dia akan memimpin suku binatang Fusion untuk menjaga tempat ini. Setelah gelombang terkuat berlalu, dia akan memimpin orang-orangnya untuk menerobos. Dia masih memiliki kekuatan untuk melindungi rakyatnya dan menyerbu melalui gerbang dunia Roh Ilusi. Selama mereka bisa melewati gerbang, itu akan dihitung sebagai kemenangan. Long Chen agak khawatir para ahli di sekitarnya akan menyerang ras binatang Fusion setelah dia pergi. Namun, seperti yang dikatakan Feng Yu, ini adalah waktu terbaik baginya untuk pergi. Long Chen hendak mengatakan sesuatu ketika suara Heaven and Earth Cauldron terdengar di kepalanya. Tidak perlu untuk itu. Masuk saja melalui pintu masuk dunia Void Spirit. Begitu kamu masuk, aku dapat membantumu memecahkan penghalang dunia Void Spirit. Selain itu, sebagian besar orang di pintu masuk dunia Void Spirit adalah ahli lokal. Meskipun orang-orang di sini kuat, mereka tidak mengenali banyak harta, terutama obat-obatan berharga dan biji abadi. Anda tahu siapa mereka? Kamu benar-benar bisa menghancurkan penghalang dunia Void Spirit. Tentu saja, semudah meniup debu. Suara Heaven and Earth Cauldron berisi jejak penghinaan. Jelas, ini bukan masalah baginya. Lalu apakah itu berarti bahwa meskipun aku tidak memasuki dunia Sembilan Surga melalui gerbang dunia, kamu masih memiliki cara untuk mengirimku masuk? Tanya Long Chen. Tentu saja. Kuali Surga dan Bumi berkata, Namun, jika Anda mengambil jalan pintas semacam ini, Anda akan terkontaminasi dengan karma yang tidak diketahui. Jika terjadi kesalahan, itu bahkan mungkin membunuh Anda. Tapi di sini berbeda, apa yang disebut Dunia Sembilan Surga hanyalah sebuah lorong. Menerobos penghalang dunia di sini tidak akan tercemar oleh karma apapun. Jadi begitu, Long Chen sangat senang. Dengan kuali langit dan Bumi, tidak ada masalah. Long Chen, cepat pergi. Jika kamu tidak pergi sekarang, akan terlambat. Melihat Long Chen tidak mengatakan apa-apa, Feng Yu mengira dia ragu-ragu. Dia tidak bisa membantu dipindahkan. Dia memegang tangan Long Chen. Dia juga berharap Long Chen akan tinggal di sini, tetapi dia tidak bisa begitu egois. Menurut aturan, para ahli dari dunia luar akan memiliki kesempatan yang lebih baik di dunia voice spirit. Long Chen tersenyum pada Feng Yu, tetapi dia tidak menjawabnya. Sebaliknya, dia menepuk pedang berwarna darah di punggungnya. Itu seperti mencium bau darah, dan aura mengamuk keluar darinya. Long Chen berteriak, Prajurit Ras Fusion Beast, gerbang ke dunia roh ilusi tepat di depan kita. Begitu kita melewati gerbang itu, kita akan memiliki kesempatan untuk mengubah nasib kita. Jalur kultivasi dipenuhi dengan lautan darah. Tidak ada yang bisa selalu menjadi nomor satu. Apakah Anda punya nyali? Hidup diberikan kepadamu oleh orang tuamu, dan keberuntungan diperjuangkan sendiri. Sekarang, kesempatan untuk mengubah nasib Anda tepat di depan Anda. Izinkan saya bertanya kepada Anda, apakah Anda memiliki nyali untuk melawan saya habis-habisan? Suara Long Chen dipenuhi dengan kesombongan dan dominasi. Saat memasuki telinga para ahli Ras Fusion Beast, darah panas mereka yang baru saja tenang kembali tersulut. Long Chen Feng Yu menatap Long Chen, tangannya menutupi mulutnya. Dia tidak bisa menahan air matanya lagi. Adapun para ahli Ras Fusion Beast, mereka mengeluarkan raungan yang menggetarkan surga. Mereka tidak menjawab, tetapi raungan yang datang dari lubuk hati dan jiwa mereka adalah jawaban terbaik. Baiklah, karena kamu mau berjudi denganku, maka aku akan gila denganmu. Meskipun aku tidak bisa menjamin kamu pasti akan menang, aku pasti tidak akan membiarkanmu kalah. Ayo pergi, pedang kami menunjuk ke dunia roh ilusi. Jika dewa menghalangi kita, kita akan membunuh mereka. Jika iblis menghalangi kita, kita akan membunuh mereka. Tidak ada yang bisa menghentikan kita. Long Chen meraung dan berjalan maju. Jika dewa menghalangi kita, kita akan membunuh mereka. Jika iblis menghalangi kita, kita akan membunuh mereka. Pakar Ras Fusion Beast benar-benar terinfeksi oleh aura dominan Long Chen. Niat pertempuran mereka melonjak, dan mereka mengikuti jejak Long Chen. Seluruh kelompok itu seperti pisau tajam yang menusuk ke depan, dan Long Chen adalah ujung dari pisau itu. Feng Yu mengikuti di belakang Long Chen. Melihat punggungnya, air matanya terus mengalir. Dia tidak pernah begitu tersentuh dalam hidupnya. Punggung itu sepertinya memberinya rasa aman yang tak ada habisnya. Bahkan jika dia berada di lautan api atau gunung pedang, dia tidak akan merasa takut atau ragu. Sebelumnya, Long Chen menahan diri. Sekarang kuali langit dan bumi mengatakan bahwa mereka dapat memasuki tempat ini, tidak perlu menahan diri. Meski dia masih belum menyerang, aura tak terkalahkan itu sudah dilepaskan. Long Chen saat ini adalah Long Chen yang sebenarnya. Puff, puff, puff. Long Chen tidak menyerang. Feng Yu mengayunkan tombaknya, dan makhluk hidup apapun yang menghalangi jalannya, terlepas dari rasnya, dimusnahkan. Dengan hadirnya Long Chen, dia bisa benar-benar tidak terkendali. Saat Ras Fusion Beast maju, mereka dengan cepat menyusul Ras Neter. Meskipun Ras Fusion Beast telah dimulai sedikit kemudian, dengan kekuatan penuh Feng Yu, mereka tidak lebih lambat dari Ras Neter. Selain itu, karena muatan Ras Neter, formasi yang tak terhitung jumlahnya dilemparkan ke dalam kekacauan, memberikan Ras Fusion Beast sedikit keuntungan. Ketika para ahli Ras Neter melihat bahwa para ahli Ras Fusion Beast benar-benar memanfaatkan gelombang kejut dari serangan mereka, mereka sangat tidak senang. Berdengung. Tiba-tiba, salah satu pakar Ras Neter menghilang. Orang itu adalah salah satu bawahan Wu Hun yang cakep. Dia adalah tangan kanan Wu Hun, dan kekuatannya sangat menakutkan. Kembali. Wu Hun berteriak ketakutan pada saat orang itu menghilang. Namun, ahli Fin Clan sudah muncul di depan Feng Yu. Dia menusukkan tombak tulang hitam ke wajah Feng Yu. Paku tulang itu panjangnya tiga kaki dan setebal lengan bawah. Ada duri di atas paku yang tampak seperti gigi tajam. Itu adalah senjata yang sangat aneh. Krune yang tak terhitung jumlahnya beredar di senjata itu, dan aura ganasnya membuat orang gemetar ketakutan. Itu adalah senjata ilahi yang sangat menakutkan. Menunggu kematian. Pakar Ras Neter itu berani menyerangnya dengan berani, dan dia bahkan tidak mencoba menyelidikinya. Dia langsung membidik bagian vitalnya, seolah-olah dia tidak menempatkannya di matanya sama sekali. Feng Yu marah, dan dia memblokir dengan perisainya sambil mengayunkan tombaknya dengan tangan kanannya. PHEW. Namun, Feng Yu terkejut melihat perisai dan tombaknya meleset. Pakar Ras Neter itu secara aneh menghilang. Longchen, hati-hati. Feng Yu menjerit kaget. Orang itu anehnya muncul di sebelah kanan Longchen. Paku tulangnya seperti taring jahat, dan mereka kurang dari tiga inci dari kuil Longchen. BAP 4560 Pakar Ras Neter sangat kuat, dan ketika dia menyerang Feng Yu, dia telah menggunakan kemampuan ilahi khusus dari Ras Neter untuk berganti posisi. Bahkan seorang ahli di level Feng Yu tertipu olehnya. Posisi pergantian ahli Ras Neter sangat aneh. Meski posisinya telah berubah, serangannya tidak melambat sedikitpun. Seolah-olah serangannya, yang ditujukan ke Feng Yu, sekarang ditujukan ke kuil Longchen. Semuanya terjadi terlalu cepat, begitu cepat bahkan Feng Yu, pembangkit tenaga listrik yang tangguh dalam pertempuran, tidak dapat bereaksi tepat waktu. Adapun Longchen, dia masih maju, seolah-olah dia tidak merasakan bahaya. Jantung Feng Yu melompat ke tenggorokannya. Dia ingin membantu, tapi sudah terlambat. Pakar Ras Neter memiliki senyum menghina di wajahnya. Dia sudah bisa melihat adegan tombak tulangnya menembus kepala Longchen. Saat paku tulang ahli Ras Neter hendak menembus kepala Longchen, sebuah tangan yang ditutupi bintang menangkap ujung paku tulang. Longchen instan meraih tombak tulang, tubuh ahli Ras Neter itu bergidik. Busur petir muncul di tubuhnya, membuatnya mati rasa. Kaca Tangan itu mengerahkan kekuatan, mematahkan tombak tulang. Longchen melempar tombak tulang yang patah. PFFT Tombak tulang menembus kepala ahli Ras Neter dan terbang keluar dari belakang kepalanya. Api jiwa ahli Ras Neter padam, bersama dengan Yuan spiritnya. Semakin aneh senjatanya, semakin cepat kamu mati. Apakah kamu tidak mengerti? Longchen mendengus, tetapi sejak awal, dia bahkan tidak melirik orang itu. Dia bahkan tidak berkedip. Dalam pandangan Longchen, orang ini hanya mengejar kematian. Dia sebenarnya mencoba menggunakan trik untuk membunuh Longchen. Trik semacam ini terlalu kekanak-kanakan di depan Longchen. Apalagi Ying Tian, trik semacam ini bahkan lebih rendah dari pembunuh kelas 2 dari Ras Life Hunter. Pada saat orang itu meninggal, buah amanat surga bintang 6 telah muncul di ruang kekacauan utama. Itu berarti bahwa orang ini adalah mandat surga bintang 6 yang kuat. Namun, karena dia pikir dia pintar, dia dengan mudah dibunuh oleh Longchen. Jika dia memilih untuk bertarung secara langsung, bahkan jika Longchen ingin membunuhnya, dia harus mengeluarkan sedikit energi. Bermain seperti ini tidak ada bedanya dengan menyerahkan nyawanya secara cuma-cuma. Terus terang, dia telah mempermainkan dirinya sendiri sampai mati. Trik ini mungkin efektif melawan orang lain, tapi terlalu kekanak-kanakan bagi Longchen. Berdengung Saat Longchen membunuh orang itu, sosok Wuhun muncul di depan Longchen, tombak hitam pekat di tangannya. Awalnya, begitu bawahannya menyerang, dia merasa ada yang tidak beres. Meskipun dia tidak pernah bertarung melawan Longchen, intuisinya sebagai seorang ahli mengatakan kepadanya bahwa Longchen bukanlah seseorang yang bisa dianggap enteng. Paling tidak, bawahannya jelas bukan tandingannya. Dia tidak punya waktu untuk menghentikan Longchen, jadi dia segera berusaha menyelamatkan nyawa bawahannya. Sayangnya, Longchen terlalu cepat. Sebelum dia bisa melakukan apapun, bawahannya sudah meninggal. Hal itu membuatnya kaget sekaligus geram. Enyahlah. Longchen hanya meludahkan satu kata di depan Wuhun. Kita lihat saja nanti. Wuhun pucat karena marah. Salah satu bawahannya terbunuh begitu saja. Itu adalah tamparan ganas di wajahnya. Namun, gerbang ke dunia roh ilusi hendak dibuka. Saat ini, dua hal terpenting adalah mendekati gerbang, dan mempertahankan kekuatannya. Jika dia bertarung dengan Longchen, itu akan membuang waktu dan energinya yang berharga. Itu tidak bisa diterima olehnya. Jadi meskipun dia sangat marah, dia tidak punya pilihan selain bertahan. Sekarang benar-benar bukan saat yang tepat untuk membalas dendam untuk bawahannya. Pakar Ras Fusion Beast semuanya tertegun. Mereka telah dengan jelas melihat apa yang baru saja terjadi. Longchen telah membunuh ahli Tok Ras Neter semudah meniup debu. Baru sekarang mereka menyadari betapa menakutkannya Longchen. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat Longchen benar-benar bertarung. Memikirkan bagaimana seorang ahli tak tertandingi seperti Longchen bersedia menyebut mereka saudara, darah mereka melonjak. Pemujaan dan rasa terima kasih mereka terhadap Longchen naik ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Meskipun Feng Yu telah menebak bahwa Longchen telah berpura-pura selama ini dan tahu bahwa dia kuat, dia tidak menyangka dia sekuat ini. Ras Fusion Beast ada di sini. Jika kamu tidak ingin mati, maka menyingkirlah. Kalau tidak, jangan salahkan tombakku karena tidak memiliki mata. Dengan Longchen mendukungnya, Feng Yu menjadi semakin percaya diri. Kamu harus bisa membiasakan diri dengan peningkatan kekuatanmu yang tiba-tiba. Mulai sekarang, kamu tidak bisa menggunakan begitu banyak kekuatan, kata Longchen kepada Feng Yu. Apa? Feng Yu tertegun. Fiuh! Longchen mengambil tombak Feng Yu. Dengan satu tusukan, salah satu binatang itu jatuh ke tanah. Feng Yu terkejut. Dia tidak menyangka Longchen bisa mengendalikan tombak emas api mengamuknya. Itu adalah senjata dewa atribut api. Hanya api inti ras Feng yang bisa mengendalikannya. Apa yang dia tidak tahu adalah bahwa Huolinger adalah roh api yang melahap api yang tak terhitung jumlahnya. Mengontrol senjata ini sangat mudah. Yang lebih mengejutkan Feng Yu adalah jika dia yang membunuh binatang raksasa itu, kepalanya akan meledak. Namun, tombak Longchen telah menembus kepala binatang raksasa itu dengan mudah. Mata Feng Yu membelalak tak percaya. Serangan Longchen terlalu mudah. Kekuatanmu terbatas. Kamu perlu belajar bagaimana menggunakan kekuatan terbatas itu untuk menciptakan kekuatan membunuh yang lebih besar. Hanya dengan begitu kamu bisa bertahan lebih lama. Jangan melepaskan kekuatan anda secara acak. Coba kondensasi energi api anda di ujung tombak anda, kata Longchen sambil menyerahkan tombak api itu kepada Feng Yu. Ledakan. Feng Yu mencoba menggunakan metode Longchen. Tombaknya menembus seorang ahli yang menghalangi jalannya. Akibatnya, ahli itu meledak. Jangan terburu-buru. Pelan-pelan, sebelum menyerang, fokuskan pikiranmu pada ujung tombakmu, kata Longchen. Bakat Feng Yu sangat tinggi, dan dia dengan cepat memahami metode Longchen. Konsumsinya jauh lebih rendah, dan daya bunuhnya bahkan lebih mengejutkan. Itu menyenangkan Feng Yu. Bakat Feng Yu luar biasa, tetapi Ras Fusion Beast tidak memiliki guru sejati. Dia harus mengandalkan dirinya sendiri untuk memahami banyak hal. Ras Fusion Beast bukanlah ras yang sebenarnya, tetapi sebuah aliansi. Mereka semua belajar hal yang berbeda. Apa yang diajarkan Longchen kepada Feng Yu hanyalah cara paling sederhana untuk mengendalikan kekuatannya. Tapi Feng Yu sudah sangat terkejut. Longchen seperti makhluk surgawi. Saat mereka terus maju, medan perang menjadi semakin kacau. Mayat berserakan di tanah. Longchen tidak lupa membersihkan medan perang. Semakin jauh mereka pergi, semakin banyak ahli yang mereka temui. Era menggunakan aura untuk mengintimidasi orang lain sudah berakhir. Jika mereka ingin orang lain menyingkir, mereka harus menunjukkan kemampuan mereka yang sebenarnya. Semakin dekat mereka ke gerbang, semakin sengit pertempuran itu. Namun, dengan hadirnya Feng Yu, Longchen tidak perlu melakukan apapun. Feng Yu bertarung sambil menerima petunjuk dari Longchen. Dia sangat cerdas, dan semakin dia bertarung, semakin kuat dia jadinya. Qi. Tiba-tiba, udara berubah. Longchen meraih udara, dan panah besi dingin muncul di tangannya. Longchen melihat ke depan, dan senyum berbahaya muncul di wajahnya. Musuh benar-benar bertemu di jalan sempit. Sudah waktunya untuk memenuhi janjiku. Terima kasih telah menonton.